Terima kasih. Menyertaimu setiap hari, setiap waktu, ku berikan segalanya, untuk jadi kuat dan besar, segalanya yang terbaik untuk dirimu, dan hanya dan kau untukmu. Di setiap tahap pertumbuhan, karena dan kau memiringimu, kau semakin tumbuh dengan sempurna, untuk menjadi yang terbaik. Aku dan kau, suka dan kau. Hari yang menyenangkan di Kota Melodi. Sabtu siang, Bip seharian sangat sibuk sekali membawa orang-orang ke istana untuk melihat barisan Duk Tua Yogyang Agung dan tentu bersama pasukannya. Jack dan Jill ada di sana bersama Desi. Kucing tersebut ada di sana dengan violanya Fidel. Dan tentu saja anggota band di sana siap untuk bermain bagian gerakan musik untuk pasukan. Hei, perhatikan di mana kau menyorong gerak itu, Trombon. Maaf, Bas. Aku hanya pemanasan saja. Para pasukan akan sampai di sini kapan saja. Apa kalian siap di atas sana? Aku rasa mereka sudah datang. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Pasukan belok kiri, gerak. Kiri, kanan, kiri, kanan. Baiklah, Ben. Mari mainkan. Satu, dua, tiga, empat. sepertients 67.: Terima kasih telah dimana jantung. Felangumen tentang dunia dan dengar tin dengan sungai jantung. Bulk naga kiri dan berjah-jantung di atas kiri adalah jantung-jantung. heard tho, berduko-jantung ke dal фот 2 ke bunga jantung. album berkirblik untuk berduk-jantung di qual wspilnya jantung. And when there are only halfway up there, and either up nor down. Ini menyenangkan, tapi ini kerja keras. Ya, tapi ini tidak sekeras berbaris sepanjang hari. Terima kasih telah menonton! Oh, tepat waktu. Aku sepertinya sudah mulai kehabisan nafas. Pasukan juga akan senang jika dapat istirahat. Halo, Bib. Halo, Duke. Menurutmu anggota band masih sanggup main, Bib? Pasukanku belum selesai berbaris. Pasukan kelihatan sedikit lelah. Tidakkah kau ingin mereka untuk istirahat? Istirahat? Tidak, aku rasa tidak. Mereka itu tentara. Mereka suka berbaris. Orang-orang telah pulang semua. Aku rasa istirahat adalah ide yang bagus. Pendapatmu itu benar sekali, Bib. Istirahat adalah ide yang bagus. Aku akan istirahat di bawah pohon sana. Bukan itu yang aku maksudkan. Ayo, Ben. Mainkan beberapa musik. Pasukan berbaris. Belok kiri. Belok kanan. Kini berbaris mengikuti irikan musik. Apa yang kita mainkan? Sesuatu yang lembut agar pasukan bisa istirahat. Itu ide yang hebat. Bagaimana kalau bermain dengan gaya yang lembut? Hai semua. Kenapa kalian memainkan lagu tidur? Kalian membuat Duk jadi tertidur. Itu yang kumaksud. Pasukan bisa istirahat juga. Hai, di mana semua pasukannya? Oh tidak. Pasukannya telah pergi. Mereka tidak berhenti berbaris. Ya ampun. Sebaiknya kita bawa mereka kembali. Orang dan juga berbaris. We're always marching. Marching along. Always marching to a marching song. We're always marching. Throughout the town. Round and round. And up and down. Marching, marching. Up and down. Marching, marching men Marching till the music stops Then we start up again We're always marching, marching along Always marching to a marching song We're always marching throughout the town Round and round and up and down Marching, marching up and down Marching, marching men Marching till the music stops Then we start up again We're always marching throughout the town Round and round and up and down Pasukan berhenti Ternyata mereka tidak mendengarkanku Pasukan, kembali Hai pasukan, kalian boleh berhenti berbaris Duk sudah tertidur Apa kalian tidak merasa lelah? Yes we are, we're really tired Aren't your feet now feeling sore? Yes our feet are very sore Ouch, 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 ouch Duk satu-satunya yang bisa menghentikan gerakan mereka Lalu Bip dan anggota band kembali untuk membangunkan duk yang kelihatannya sangat tenang di bawah pohon Maafkan aku duk, bisakah kau untuk bangun? Oh, 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 perhatian Baiklah Ben, sekarang kita mainkan musik yang sangat nyaring Kita harus bisa membuat duk bangun Satu, dua, tiga, empat Oh Ini tidak bagus Para pasukan hanya mendengar perintah duk Dan duk hanya mendengarkan musik bala tentara Itu bagus Bagaimana jika kita memainkan panggilan khusus pasukan? Ide yang hebat, Bas Maksudmu panggilan pagi? Lagu yang mereka mainkan setiap pagi? Kau pasti bisa, Sak Oh, apa yang terjadi? Kemana semua pasukanku pergi? Kau telah jatuh tertidur dan membiarkan mereka terus berbaris siapa yang tahu mereka kini dimana? Benarkah? Aku sebaiknya memanggil mereka kembali Pasukan! Ayo kembali! Ayo kembali! Ya, berhenti Pasukan, berhenti! Benar, aku tak begitu suka Sama sekali tak suka Telah terjadi beberapa hal Dan aku rasa sekarang cukup Aku perintahkan kalian semua Untuk istirahat seharian penuh dan besok juga demikian Silahkan istirahat, Pasukan! Hooray! 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 Dootoo! Bagaimana kalau kita memainkan musik untuk para pasukan? Ya, hebat! Terima kasih kepada Bip dan Ben Duk pada akhirnya sadar bahwa kadang setiap orang butuh istirahat Begitu pun para pasukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai, Denko ya? Ada prebiotik, sama dengan yang lain. Beda. Nestle Denko Sarutus lebih lengkap. Ada prebiotik makanan bakteri baik dan probiotik bakteri baiknya menjadi double action. Agar saluran cerna terjaga. Lengkap ya? Inovasi Nestle Research Center Switzerland Hari pertama di musim semi di Kota Melodi. Musim dingin telah berakhir dan matahari bersinar terang. Di siang malang terkena batuk karena pergantian cuaca. Halo, Tuan Wali Kota. Aku ingin tahu apa Pak Wali Kota baik-baik saja. Dia tidak menyapa kita. Menurutku itu kebiasaan yang tidak bagus. Halo, Bib. Halo, Ben. Halo, selamat jumpa, Nyonya Cruz. Halo, Jasper. Ya, Jasper. Ada apa dengan Jasper? Ya, teman. Dia selalu mengabaikan kita. Dia mengabaikan tangan, tapi dia tidak mengucapkan halo. Ya, sudah pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Kota Melody merupakan kota yang paling bersahabat di dunia. Wow, apa yang dilakukan ding-ding ini di sini? Kemarin dia tidak ada di sini. Wow, ini dinding yang hebat, teman. Dan bentuknya besar sekali. Bahkan, besok akan lebih besar lagi. Wali kota ingin agar semua dinding menutup keseluruhan kota. Tapi kenapa? Kita tidak bisa menjelajah ke seluruh kota. Kau yakin itu yang diperintahkan, Nyonya? Dia malah sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sering melambaikan tangannya berkeliling. Aku rasa sebaiknya kita pergi untuk menemukannya. Halo, pemadam kebakaran, Ben. Oh, halo, kucing lucu. Halo. Kenapa kau menaruh kucing di atas pohon? Bukankah biasanya pemadam kebakaran menurunkan kucing dari pohon? Mereka memintaku melakukan hal tersebut. Dia yang memintamu melakukan itu? Dia tidak bilang apa-apa. Bahkan tidak juga halo. Dia hanya melambaikan tangannya berkeliling. Aku beritahukan ini merupakan hal yang tidak baik. Semua orang di kota Melody telah lupa bagaimana berbicara. Paling tidak Daisy akan selalu menyapa kita. Bukankah begitu, Daisy? Waisy? Ini benar-benar aneh. Bahkan Daisy pun melambai-lambaikan cakarnya. Halo, halo, no-one says hello. Something isn't quite what it should be. Halo, halo, no-one says hello. I'm sure they're not ignoring you and me. If you say hello to someone and they don't reply, give a little wave goodbye. Halo, halo, no-one says hello. Could it be that they have lost their voice? Halo, halo, no-one says hello. I've listened but they don't make any noise. If you say hello to someone and they don't reply, I'm so very nicely why. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Kucing di atas pohon, dinding yang besar, dan tidak ada yang menyapa halo di kota paling bersahabat di seluruh dunia. If you say hello to someone and they don't reply, clap your hands away, goodbye. Halo, halo, nyonyak grus. Halo, Jasper. Oh, tidak usah repot bicara padanya. Dia tidak akan bicara pada siapapun. Dia hanya terus meminta untuk tambah pastel. Perhatikan ini. Mau tambah pastel lagi, Jasper? Oh, mau tambah empat pastel lagi, Jasper? Baiklah kalau begitu. Eh, nyonyak grus, aku rasa dia berusaha bilang tidak. Baiklah, kenapa dia tidak langsung bilang saja? Hatsuh! Itu dia. Dia kena pilek. Dan dia kehilangan suaranya. Sudah aku bilang ini penyakit. Tidak, itu hanya penyakit tenggorokan. Bukan begitu, Jasper. Tepukan tanganmu jika itu benar. Itulah kenapa kau tidak menyapa halo. Apakah kau sudah cukup makan pastelnya, Jasper? Hei, kita bisa tunjukkan pada semua orang di kota Melody bagaimana bicara seperti itu. Akhirnya anggota band jalan mengelilingi kota Melody mengajari semua orang bagaimana saling berbicara dengan bertepuk tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dinding yang kecil di sekitar Taman Tuan. Ah, baiklah Tuan. Kenapa Tuan tidak bilang saja sejak awal? Kemudian pemadam kebakaran Ben membawa turun kucing dari atas pohon. Dan pekerja bangunan membongkar dindingnya. Dan kemudian Bip mampu mengunjungi Nona Bloom yang mengembangkan beberapa tanaman di tamannya. Oh, di sebelah sana ada semak-semak ajaib. Ini memang berpengaruh pada suara. Nona Bloom membuat teh yang khusus dari semak-semak ajaib. Dan sebentar lagi suara semua orang akan kembali. Dinding kecil! Dinding kecil! Dinding kecil! Hahaha, sekarang aku sudah bisa bicara lagi. Hahaha, jangan pastel! Terima kasih! Jangan pastel! Terima kasih! Terima kasih kepada Nona Bloom untuk tehnya. Semua orang di kota Melody dapat bicara lagi. Namun di beberapa kesempatan, kedengarannya lebih tenang saat Daisy kehilangan suaranya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Beri mereka nutrisi sesuai usianya. Nesle Denkau 3 Plus untuk nutrisi otak adik. Nesle Denkau 5 Plus untuk tulang kuat kakak dengan Lactobacillus protectus. Hari yang sangat lucu di kota Melody. Kenyataannya tidak hanya karena hari itu lucu. Hari itu secara resmi adalah hari lucu di mana setiap orang melakukan yang terbaik untuk membuat orang lain tertawa dengan melakukan hal yang lucu. Anggota band memainkan lagu yang sangat lucu. Bip berusaha membunyikan suara klaksonnya yang lucu. Usaha yang bagus, babe. Daisy membuat suara yang lebih lucu bagi seekor anjing. Bagus sekali, Daisy. Kenyataannya mereka yang di kota Melody melakukan sesuatu yang lucu, khusus untuk hari lucu ini. Itu rumah yang sangat lucu yang kau bangun, Tuan Builder. Hoho, terima kasih. Itu musik yang sangat lucu yang kau mainkan, trombon. Terima kasih, Tuan Builder. Aku suka sekali hari lucu. Hoho, ini jadi semakin lucu saja. Hai, babe. Halo, Jasper Badut. Kau mau pergi ke mana? Aku butuh sekali sepatu baru sebelum jam dua tiga polo. Di mana bisa kutemukan tukang sepatu? Apa itu tukang sepatu? Tukang sepatu adalah yang membuat dan membetulkan sepatu. Kau bisa pergi ke tempatnya Tuan Sules. Dia membuat sepatu, juga membetulkan sepatu. Kami siap mengantarkanmu ke sana. Tukang sepatu, tukang sepatu, kedengarannya kata bagus untuk dimasukkan dalam lagu. Ayo, kita coba. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax